Sebenarnya Nabi Nuh alaih salam bagaimana cara membuat perahunya Dan dari mana ya Nabi Nuh alaih salam mendapat bahan baku kayu untuk perahunya kailah Iya Anissa, kalau Anissa dan teman-teman ingin tahu ceritanya simak Video ini sampai akhir Hai teman-teman ketemu lagi sama Anissa Dan kali ini kita masuk episode Ulul Azmi Kali ini Anissa bersama kailah mau mengajak teman-teman mendengarkan kisah Nabi Nuh Alaih salam Hai Kak Ila, Assalamualaikum Hai Anissa, apa kabar? Apa kabar teman-teman semuanya? Kak Ila, Anissa mau tahu dong kisah Nabi Nuh, boleh ya? Iya dong, boleh banget Asik Alhamdulillah, yuk teman-teman duduk yang manis ya Kita dengarkan kisah tentang Nabi Nuh alaih salam Ada suatu tempat dahulu bernama Babylonia Kota tersebut pernah ditinggali oleh Nabi Idris alaih salam Hanya saja Nabi Idris ketika meninggal dunia Kota itu mulai menjauh dari ajaran-ajaran agama Allah Penduduknya mulai meninggalkan apa yang Nabi Idris ajarkan Sampai berserlang berlapa lama bertahun-tahun Tinggal lah lima ulama terakhir Bernama Wat, Yagud, Ya'uk, Naser, dan Suwa Lima ulama ini oleh rakyat Babylonia tidak pernah digubris keberadaannya Orang Babylonia tidak pernah membutuhkan mereka Tidak mau belajar kepada ulama ini Sampai akhirnya Allah mencabut lima ulama ini Dan meninggal dunia Saat itu orang-orang Babylonia mulai merasakan risau Karena ternyata mereka butuh Butuh Tuhan untuk disembah Sampai akhirnya Iblis mulai menghasut mereka Eh penduduk Babylonia Bagaimana kalau misalkan kalian rindu kepada ulama-ulama itu Jadikanlah ulama-ulama itu Bikinlah patung-patungnya Awalnya patung itu dibuat untuk melepaskan rindu mereka kepada ulama-ulamanya Tapi lambat laun mereka mulai curhat kepada patung tersebut Dan disitulah Azazil iblis masuk ke dalam patung itu memberikan solusi-solusi terhadap masalah kehidupan mereka Mereka datang kepada teman-temannya Kamu tahu nggak aku sekarang punya solusi dari semua masalah-masalah aku Memangnya kamu dapat solusi apa? Aku kan punya masalah besar Aku curhat nih kepada lima patung-patung ulama itu Aku dapat solusinya Aku dibisikkan solusinya Wah kalau begitu aku juga mau Aku juga mau Aku juga mau Akhirnya orang-orang Babylonia berduyun-duyun untuk terus datang ke tempat patung itu berada Saking antrinya orang yang membutuhkan patung tersebut dan menyembah patung tersebut Akhirnya saat itu ada seorang raja bernama Raja Jamsid mengusulkan Bahwa setiap orang rakyat Babylonia diminta untuk menduplikasi lima patung tersebut Untuk dijadikan sesembahan di masing-masing rumah Hanisab hanya satu rumah yang tidak terdapat lima patung tersebut Rumah itu bernama rumahnya Lamik Lamik adalah ayah dari Nabi Nuh alaih salam Nabi Nuh alaih salam berda'wah di negeri Babylonia siang dan malam Selama ratusan tahun Tapi selama itu pula Nabi Nuh alaih salam tidak dapat satu umat pun Dan akhirnya Allah menurunkan kabar Bahwa akan ada azab yang Allah turunkan untuk rakyat Babylonia Dan Nabi Nuh pun meminta kepada Allah Ya Allah mohon jangan kau tipahkan azab kepada kaumku Berikan aku kesempatan untuk bisa berda'wah lagi Mungkin orang tuanya tidak mau Nanti bisa jadi anak-anak yang mau beriman kepadamu Berikan aku kesempatan lagi wahai Allah Allah pun berbaik hati Memberikan kesempatan lagi kepada Nabi Nuh alaih salam Dan Nabi Nuh pun akhirnya mendapatkan umat pertamanya Yaitu seorang perempuan yang ia jadikan istri Dari pernikahannya itu Nabi Nuh alaih salam punya tiga ketiga anak Sam, Ham, dan Yabit Kak Ila anaknya Nabi Nuh bukannya namanya Kan An Wah kalau itu ceritanya akan Kak Ila sampaikan Kenapa Nabi Nuh hanya menanam di sisi-sisi gunung Tidak di puncak gunung Wah Anissa jadi pini sirit Eh penasaran Gak sabar ikuti kisah selanjutnya Tapi Anissa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Untuk menanam pohon setiap kali mau berdakwah Setiap pagi Nabi Nuh akan datang ke sebuah gunung Yang saat itu gunungnya termasuk yang gunung yang gersang di Babylonia Gunung itu bernama Gunung Buisu Setiap pagi sebelum berdakwah Nabi Nuh alaih salam akan menanam sebuah pohon Pergi berdakwah Besoknya tanam lagi sebuah pohon Dan kembali berdakwah Keesokan halinya datang lagi ke bukit Buisu Untuk menanam pohon Dan kembali lagi Ratusan tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah sambil menanam pohon Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu Membuat semua perhatian tertuju kepada Nabi Nuh Warga Babylonia akhirnya meminta kepada Nabi Nuh Eh Nuh kamu aneh Kamu gila ya Mana bisa gersang begitu Bukit gersang gitu Ditanami pohon-pohon Kamu gila Nuh Iya kamu aneh Nuh Kamu mana mungkin bisa tumbuh pohon-pohon itu Apa yang kamu lakukan sia-sia Nuh Itu kan bukit yang gersang Mana bisa tumbuh Hinaan demi hinaan Diterima Nabi Nuh dengan sabar Nah dari kisah Nabi Nuh hari ini Kita mendapatkan pelajaran Bahwa Nabi Nuh alaih salam Tanpa putus asa dan pantang menyerah Istiqomah untuk terus menanam pohon Di bukit Buisu Karena perintah Allah Dan karena itulah Nabi Nuh alaih salam Memperoleh bahan baku Untuk perahunya Karena Nabi Nuh sendiri Yang menanam pohon-pohon tersebut Selama ratusan tahun Di bukit Buisu Ya demikian kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa